Setiap ekspatriat tentu punya alasan tertentu untuk menetap di suatu negara, demikian pula bagi ekspatriat Amerika dan Eropa yang memilih Malaysia untuk dijadikan tempat tinggal kampung halaman kedua untuk menikmati masa tua dan pensiun salah satunya karena biaya hidup yang lebih terjangkau di Malaysia. Menurut info dari International Citizens Group, Malaysia telah menjadi tujuan utama ekspatriat selama bertahun-tahun karena iklimnya yang hangat, suasana yang bersahabat, dan perawatan kesehatan yang luar biasa. Malaysia juga menawarkan perpaduan kehidupan kota yang serba cepat dan pantai yang indah, hutan hujan, dan pegunungan. Negara ini juga dikenal dengan perpaduan pengaruh Melayu, China, India, dan Eropa yang menjadikannya tujuan yang benar-benar multikultural. Pensiun di Malaysia sangat populer bagi ekspatriat petualang. Meskipun orang-orang dari segala usia pergi ke sana karena suasananya yang ramah, bahasa Inggris yang digunakan secara luas, dan komunitas ekspatriat yang berkembang pesat melalui program Malaysia My Second Home, MM2H, Anda bisa mendapatkan visa yang dapat diperbarui yang memungkinkan Anda untuk tinggal hingga 10 tahun. Tapi salah satu daya tarik terbesar bagi ekspatriat adalah biaya hidup yang rendah di Malaysia, terutama jika Anda seorang ekspatriat dari Amerika Serikat atau Eropa, uang Anda akan sangat berguna di sini. Jika Anda berpikir untuk pindah ke Malaysia, inilah yang perlu Anda ketahui tentang biaya hidup sebelum Anda pergi. Semua harga bersumber dari Numbeo. Harga ini adalah yang terbaru per Agustus tahun 2022. Berapa biaya hidup di Malaysia lawan biaya hidup di Amerika Serikat? Secara umum, biaya hidup di Malaysia 51,56% lebih rendah daripada tinggal di Amerika Serikat. Tentu saja biaya hidup bervariasi tergantung di mana Anda memutuskan untuk tinggal, tetapi bahkan di kota termahal pun Anda akan menghemat banyak biaya hidup dibandingkan dengan Amerika Serikat. Banyak ekspatriat memilih ibu kota Kuala Lumpur. Meskipun itu adalah tempat tinggal termahal di Malaysia, indeks biaya hidup Mercer saat ini memeringkatnya sebagai kota termahal ke 181 di dunia. Itu masih membuatnya jauh lebih terjangkau daripada kebanyakan tempat di Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, New York diberi peringkat nomor 7 peringkat kota Amerika Serikat terdekat dengan Kuala Lumpur adalah Cleveland, di peringkat 112. Apa tempat tinggal termahal dan termurah di Malaysia? Mengingat Malaysia secara keseluruhan jauh lebih murah untuk ditinggali daripada Amerika Serikat, Eropa, dan banyak kota Asia lainnya, pertanyaannya lebih pada tempat seperti apa yang ingin Anda tinggali? Berikut adalah 5 tujuan populer untuk ekspatriat dan orang-orang dengan visa MM2H, dicantumkan menurut termahal hingga termahal.